Intro Aparat Kepolisian Resort Timur Tengah Selatan di bawah Komando Kapolres AKBP Andre Librian S.I.K serius mengusut tuntas kasus pemungkaran dan pengambilan jenasa terkonfirmasi positif COVID-19 Almarhumah Herawati Unleo dari lokasi pemakaman COVID-19 Desa Oebaki, Kecamatan Oebeba Kabupaten Timur Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, kini kasus tersebut telah dinaikkan ke tahap penyelidikan Dalam jumpa pers bersama sejumlah wartawan di Mapolres setempat Selasa 9 Februari 2021, Kapolres Andri Librian secara garis besar menjelaskan Dari hasil rangkaian penyelidikan dan keterangan sejumlah saksi diketahui bahwa pembongkaran makam dan pemindahan jenasa itu dilakukan pada hari Jumat, 5 Februari Dinihari menggunakan peralatan penggali Usai makam itu dibongkar, jenasa warga terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut selanjutnya dipindahkan dan dimakamkan dekat rumahnya di daerah Niki-Niki Menurut Kapolres Andri Librian, enam orang saksi sudah dimintai keterangannya Pihaknya masih fokus melakukan proses penyelidikan sebelum dilakukan penetapan tersangka Para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut bakal dijerat pasal 180 KUHP dengan ancaman hukuman penjara satu tahun empat bulan dilakukan pada hari Jumat ya, Jumat Dinihari dengan menggunakan peralatan untuk menggali nanti detailnya akan disampaikan ya nanti detailnya dipindahkan ke dekat rumahnya dekat rumah yang bersangkutan di daerah Niki-Niki kita komunikasi dengan Bupati, saya sampaikan sama Bupati kita sudah melakukan penyelidikan tentang itu misalnya kita sedang mendalami itu bahkan kasar versi waktu itu masih dikupang ada ikutan pelatihan waktu itu, saya sampaikan karena yang bersangkutan tidak mau ditemui lah gitu sepertinya tetap melakukan penyelidikan nah kasar versi sudah bertemu juga dengan pihak keluarga ya dengan membenarkan soal itu jadi sampai saat ini penyelidikan telah berlangsung dan hari ini kita gelar perkara peningkatan statusnya kepenyelidikan ya, artinya kita dari pihak kepolisian satu penegak hukum terkait dengan COVID ini kita tegas sesuai dengan ketentuan sesuai ketentuan, kita proses sesuai dengan ketentuan yang terlaku saat ini masih proses penyelidikan dulu nanti penetapan tersekan nanti tersendiri informasi yang dihimpun wartawan dari warga di lokasi pemakaman COVID-19 Desa Oebaki Minggu 7 Februari 2021 menyebutkan pembongkaran makam dan pengambilan jenasa terkonfirmasi COVID-19 atas nama Almarhum Aherawati Unlew pada Jumat Dini hari lalu dilakukan oleh sejumlah oknum menggunakan tiga kendaraan roda empat yakni satu mobil trek dan dua mobil pribadi bahkan dalam video amatir yang diperoleh kabar limorai terkait kejadian tersebut tampak sejumlah oknum warga tengah membersihkan peti jenasa menggunakan penyemprot air usai diambil dari lokasi pemakaman COVID-19 di Desa Oebaki Sebelumnya Bupati Timur Tengah Selatan IP Tahun pada Minggu 7 Februari 2021 memantau langsung pembongkaran makam warga terkonfirmasi COVID-19 atas nama Almarhum Aherawati Unlew di lokasi pemakaman COVID-19 Desa Oebaki Pembongkaran makam yang dilakukan Tim Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Kabupaten TTS di latar belakangi adanya informasi pengambilan jenasa secara diam-diam oleh sejumlah oknum dari lokasi pemakaman COVID-19 Desa Oebaki dan informasi itu benar adanya karena usai dibongkar kembali oleh Tim Satgas makam Almarhum Aherawati Unlew dalam keadaan kosong Paul Celere, Kabar 5 Rai, mewartakan Terima kasih telah menonton!